Facial dapat dilakukan selama satu bulan sekali. Kenapa? Karena ada kata-katanya kalau kita pencet-pencet komedo itu bisa membuat poli-poli besar. Sebenarnya kenapa sih poli-poli itu bisa kelihatan besar gitu. Nah itu biasanya terjadi karena... Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laidatul Azura dalam new program medikus. Yaitu Ask Your Doctor, kolaborasi sama Mircella Dermatologi. Nah langsung aja kita panggil Dr. Sela nih untuk jadi bintang tamunya. Halo Dr. Sela. Halo Zura. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Padat sekali januari hari ini. Begitulah Zura. Begitulah. Nah teman-teman Dr. Sela akan menjelaskan lebih dalam lagi nih. adalah salah satu yang mungkin sering dilakukan kaum wanita juga pria ya dok ya. Iya. Nah langsung aja kita akan bahas tentang facial. Nah bukan gitu dok. Iya. Sebelumnya teman-teman juga pengen tahu sebenarnya apa sih facial itu dok? Facial adalah suatu prosedur tindakan kosmetik yang menggabungkan antara pembersihan wajah atau cleansing, exfoliating atau penglupasan, ekstraksi, dan juga pemberian nutrisi pada kulit wajah. Itu pengertian dari facial ya dok ya? Iya. Nah mungkin teman-teman juga bakalan pengen tahu nih dok sebenarnya. Sebenarnya kapan kita akan melakukan peralatan facial nih dok? Jika perlu facial dapat dilakukan selama satu bulan sekali. Kenapa? Karena regenerasi kulit itu biasanya terjadi dalam waktu kurang lebih 28 hari sekali. Begitu. Nah teman-teman sebenarnya Dr. Sela kan adalah sumber terpercaya nih tentang klinik kecantikan ya dok ya. Nah kita juga pengen tahu dan teman-teman di sini juga pengen tahu sebenarnya itu manfaat dan stepnya gimana tuh dok kalau facial? Sebenarnya di berbagai klinik beda-beda ya step untuk facial itu. Tetapi saya akan menjelasin nih step-step dasarnya aja ya. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah pembersihan wajah atau cleansing. Yang kedua adalah penglupasan atau exfoliating. Yang ketiga biasanya dilakukan masat sewajah. Yang keempat penguapan. Yang kelima ekstraksi komedo. Dan yang keenam pemakaian masker sesuai kondisi kulit pasien. Begitu. Nah itu cukup ini ya panjang ya dok ya kalau stepnya. Iya dan kalau manfaatnya Zura selain membersihkan wajah dari komedo, debu, kotoran, dan polusi, facial juga bisa untuk relaksasi otot-otot yang lelah dan juga melancarkan sirkulasi darah. Jadi teman-teman habis facial ini kita jadi fresh langsung ya dok ya. Nah dokter sebenarnya kapan nih waktu yang tidak baik kita tidak melakukan facial? Waktu yang tidak baik melakukan facial kalau kulit kita lagi irritasi dan adanya infeksi pada kulit ya atau lagi alergi kulit kita gitu. Contohnya itu seperti apa ya dok? Misalnya kulit kita lagi alergi, lagi ada luka itu atau ruang-ruang di kulit yang lagi meradang. Nah itu sebaiknya jangan dulu dilakukan facial. Nah gitu teman-teman jadi sangat penting kan sebenarnya ini ask your doctor. Jadi langsung nih jawabannya langsung dari dokter selain sendiri. Nah kembali lagi dok kalau tadi kita bahas tentang jerawat dan komedo, sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda atau sama dok? Jerawat dan komedo itu? Nah komedo itu sendiri adalah awal mula dari jerawat ya. Jadi sebelum timbulnya jerawat ya si komedo itu dulu yang terjadi begitu. Nah komedo itu sendiri terjadi karena folikel rambut yang tersumbat oleh sel-sel kulit mati dan juga yang bercampur dengan minyak. Berarti itu menyebabkan jerawat ya dok? Karena sering mungkin kurang bersih dalam membersihkan wajah, sering pegang-pegang wajah. Padahal kan kita tahu sendiri ya kalau tangan itu banyak bakterinya begitu. Nah saya juga termasuk nih dok kalau misalnya ini pasti pegang-pegang akhirnya ada jerawat tapi komplen. Nah itu yang gak boleh juga. Itu gak boleh sebenarnya. Nah teman-teman harus garis bawahi juga nih kalau megang wajah itu sebaiknya jangan terlalu sering mungkin ya dok ya. Nah teman-teman kalau tadi kita bahas komedo dan jerawat nih dok. Nah teman-teman dari medikus juga pengen tahu nih kalau misalnya kita gak sempat pergi facial tapi kita pengen memencet komedo sendiri apakah itu hal berbahaya atau tidak ya dok? Kalau memencet komedo sendiri itu sebenarnya tidak boleh ya dilakukan secara mandiri ya. Kenapa? Karena memencet komedo itu harus dilakukan oleh tenaga profesional seperti dokter atau beauty terapis yang telah dilatih atau tersertifikasi gitu. Jadi alat-alat yang untuk kita ekstrasi komedo juga harus hijin dan steril Zura. Kalau tidak bisa menimbulkan terjadinya infeksi dan juga bisa menimbulkan jerawat gitu. Berarti sangat bahaya berarti ya dok ya efeknya sebenarnya tapi memang kalau kita memencet sendiri rasanya lega gitu ya dok ya cuman mungkin itu sangat bahaya ya. Iya malah kalau misalnya gak hijin ya malah menimbulkan jerawat ya jadinya bahaya. Nah teman-teman harus garis bawahi juga nih ask your doctor dokter Sela sudah menjelaskan bahwasannya itu tidak baik ya dok ya. Nah kembali lagi nih dok kalau kita bahas komedo nah kan ada tuh bahkan saya sendiri juga melihat komedo itu ada yang putih dan ada yang hitam. Nah sebenarnya itu hal yang sama atau bagaimana dok kenapa dia ada dua warna gitu ya? Itu sesuatu yang berbeda ya Zura. Komedo putih atau komedo tutup itu biasanya tidak boleh dilakukan ekstraksi komedo sendiri. Secara mandiri itu tidak boleh dilakukan karena bisa menyebabkan terjadinya radang dan juga jerawat bisa timbul. Nah kalau komedo hitam itu biasanya sangat kelihatan ya atau terlihat atau nampak itu yang biasanya sering diekstraksi gitu. Berarti itu dua hal yang berbeda ya dok ya. Tapi itu bisa saja timbul bersamaan atau bagaimana dok? Bisa aja timbul bersamaan. Nah teman-teman harus tahu tuh kalau ternyata komedo hitam dan putih itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi tidak tertentu kemungkinan untuk timbul bersamaan ya dok ya. Iya. Selama kita facial apakah benar menyebabkan pori-pori jadi besar gitu? Pori-pori yang besar ya? Pori-pori sih yang besar sih sebenarnya kalau kan ada kata-katanya kalau kita pencet-pencet komedo itu bisa membuat pori-pori besar. Sebenarnya enggak juga ya. Memencet komedo atau ekstraksi komedo dengan cara yang tidak tepat atau kurang tepat itu biasanya bisa menimbulkan bekas bukan ke pori-porinya ya. Nah pori-pori sendiri adalah suatu rongga di dalam kulit yang bermuara di permukaan kulit. Nah dia itu biasanya kalau kenapa sih pori-pori itu bisa kelihatan besar gitu. Nah itu biasanya terjadi karena penyumbatan sebum yang diakibatkan oleh adanya penumpukan dari sel-sel kulit mati gitu. Nah faktor-faktor yang bisa menyebabkan si pori-pori itu sebenarnya ada faktor genetik, ada faktor dari itu peningkatan dari sekresi sebum. Nah makanya seringkali kita lihat kalau pada-pada orang yang kulitnya, jenis kulitnya berminyak itu biasanya pori-porinya akan kelihatan seolah-olah lebih besar. Nah kemudian ada berhubungan dengan penurunan elastisitas dari kulit. Biasanya terjadi karena penuaan ya penuaan kulit. Nah tapi tidak terus pada orang tua saja terjadi seperti itu. Pada orang muda juga bisa terjadi pori-pori yang kelihatan membesar. Itu terjadi karena penuaan dini, kemudian terjadi karena paparan sinar matahari yang terus-menerus, tidak memakai sunscreen, dan juga hidrasi yang kurang gitu. Nah ternyata banyak banget ya dok ini rentetan permasalahannya gitu ya. Karena sebenarnya untuk menjaga wajah ini adalah hal yang satu sensitif ya dok ya. Sangat harus dijaga dengan hati-hati, higienis gitu ya. Dan ini last but not least dok, teman-teman medikus juga pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan pada saat kita facial nih dok? Iya Zura, yang pertama yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita facial, carilah klinik dan dokter yang terpercaya. Yang kedua, bahaslah atau konsultasikan dengan dokter jenis kulit Anda sehingga dokter tahu facial apa yang cocok pada kulit wajah Anda. Yang ketiga, bisa kasih tahu atau komunikasikan dengan dokter kondisi kulit Anda sekarang. Misalnya nih adanya alergi, kemudian Anda dalam keadaan hamil atau menyusui, dan juga adanya iritasi kalau memakai krim-krim tertentu gitu. Nah itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya dok ya pada saat kita melakukan facial. Nah teman-teman, teman-teman juga harus tahu kalau misalnya nih mau konsul mungkin bisa langsung datang ke kliniknya dokter Sela nih teman-teman. Di mana alamatnya nih dok? Di Komplek Taman Setiabudi Indah, Blok C, nomor 5. Nah bisa nih teman-teman langsung datang dan langsung ketemu sama dokternya, bukan hanya ask your doctor aja. Nah dok, kalau kita bahas tentang facial mungkin sangat banyak ya permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan lebih banyak. Tapi sebenarnya karena waktunya yang sangat singkat dan dokternya juga sibuk, mungkinan interview kita mungkin dicukupkan sampai di sini nih dok. Tapi mungkin kalau ada yang bertanya lagi, nggak apa-apa ya dok ya di kolom komentar ya. Boleh. Boleh ya dok ya. Akan dijawab langsung dengan dokter Sela-nya, bukan gitu dok? Iya juga ya. Terima kasih banyak dokter untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin next time kita akan panggil kembali ya, undang kembali. Iya, boleh, boleh. Untuk ask your doctor episode 2 nih. Oke. Oke, terima kasih ya dokter untuk waktu dan tempatnya. Nah, teman-teman jangan lupa terus ikuti edisi medikus yang terbaru ini, ask your doctor. Ini adalah episode pertama dan akan ada episode berikutnya. Stay tune, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.